Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas lagi yaitu perkembangan covid-19 yang ada di Indonesia seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa tadi pihak jurubicara pemerintah telah menyampaikan ada perkembangan terbaru ada update terbaru yaitu berapa orang yang terkonfirmasi hari ini positif terkena virus corona berapa yang sembuh berapa yang meninggal dan berapa yang dirawat karena perkembangan hari semakin hari ini semakin bertambah teman-teman jumlah orang yang terpapar virus corona sehingga pemerintah melalui presiden Jokowi ini menetapkan bahwa pandemi virus corona di Indonesia sebagai bencana nasional yaitu bencana non alam dan itu sudah ditetapkan melalui kepres presiden nomor 12 tahun 2020 yang kemarin sudah ditekan oleh Pak Jokowi yang isinya bahwa penyebaran virus corona di Indonesia sebagai bencana nasional nah terkait dengan bencana nasional ini menetapkan atau meneguhkan bahwa penanganan penyebaran virus corona itu dilakukan oleh gugus tugas yang diketuai oleh Donny Monardo nah itulah teman-teman terkait bencana nasional yang hari semakin hari ini jumlahnya semakin bertambah nah teman-teman kita coba untuk melihat perkembangan virus corona yang sudah diupdate oleh kompas juga sesuai data yang diambil dari pemerintah tadi siang bahwa pada hari ini teman-teman yang terkonfirmasi ini ada 4839 karena ada tambahan 282 kasus jadi kalau tambahan ini menurut saya ada penurunan teman-teman kalau kemarin itu kan hampir 400 jumlah orang yang terkonfirmasi tambahan baru tetapi ini ada penurunan 282 tetapi ini menurut saya juga masih banyak karena angkanya ini sudah di atas 100 bahkan ini 200 ini masih terlalu banyak menurut saya kemudian teman-teman yang dirawat ada 3954 yang meninggal 459 yang sembuh 426 jadi ini kita melihat yang sembuh masih sedikit dibanding yang meninggal dunia jadi yang meninggal ini jumlahnya masih banyak teman-teman dan inilah teman-teman yang membuat kita perhatikan karena jumlah yang meninggal ini cukup banyak semoga usaha pemerintah melalui gugus tugas ini segera membuatkan hasil bisa menekan angka yang meninggal dunia dan meningkatkan angka yang sembuh jadi gugus tugas ini harus perlu disupport oleh masyarakat karena tanpa kerjasama antara pemerintah dan masyarakat akan sulit karena menyangkut penyebaran virus corona itu antar individu dengan individu antar orang dengan orang karena itu program pemerintah di Jakarta kemudian di Jawa Barat ini dilakukan PSBB pembatasan sosial bersekala besar tujuannya memang untuk membatasi pergumulan atau pergumulan orang membatasi orang yang keluar rumah supaya tetap di rumah saja nah teman-teman kita juga akan melihat data provinsi mana saja yang ada peningkatan hari ini yang jumlahnya cukup banyak kalau kemarin di Jakarta teman-teman jadi Jakarta ini terkonfirmasi 2335 meninggal 241 sembuh 163 Jawa Barat terkonfirmasi 530 wah ini Jawa Barat juga mulai banyak teman-teman yang meninggal 52 yang sembuh 23 Jawa Timur ini juga banyak 475 meninggal 41 dan sembuh 76 kemudian kita lihat lagi Banten teman-teman Banten ini terkonfirmasi 280 meninggal 22 sembuh 7 Jawa Tengah terkonfirmasi 278 meninggal 26 dan sembuh 19 Sulawesi Selatan terkonfirmasi 231 meninggal 15 sembuh 33 kemudian Bali teman-teman ini terkonfirmasi 92 meninggal 2 sembuh 21 Sumatera Utara terkonfirmasi 72 meninggal 9 sembuh 10 Papua terkonfirmasi 68 meninggal 3 dan sembuh 5 yang terakhir saya bacakan yaitu daerah istimewa Yogyakarta teman-teman ini yang terkonfirmasi 62 meninggal 7 dan sembuh 18 inilah teman-teman data real update per hari ini perkembangan virus corona yang angkanya ini masih meningkat teman-teman dan ini hampir menyentuh angka 5000 jadi kalau hari ini 4839 ini kemungkinan besok bisa mencapai 5000 atau besok lu salah tetapi kalau menurut angkanya ini kemungkinan besok sudah hampir atau bisa menyentuh angka 5000 nah inilah merupakan PR bersama antara pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan virus corona dengan masyarakat karena tanpa ada kerjasama kayaknya sulit untuk memutus mata rantai perkembangan virus corona jadi masyarakat yang harus disiplin misalkan keluar rumah tetap pakai masker bila ketemu teman saudara tetap menjaga jarak social distancing atau physical distancing kemudian bila keluar rumah ini pulangnya mestinya harus cuci tangan ini adalah hal-hal yang harus dilakukan karena dengan cara ini kita bisa memutus mata rantai perkembangan virus corona nah teman-teman kalau kita melihat perkembangan virus corona yang ada di Indonesia ini ada sorotan dari ahli tata negara Bivitri Susanti mengenai anggota DPR kita yaitu di tengah wabah virus corona yang sedang melanda di Indonesia ternyata ada anggota DPR ini yang membahas undang-undang Omnibuslo undang-undang cipta kerja dan ini disorot oleh Bivitri Susanti kalau DPR dari berbagai negara ini membahas bagaimana percepatan penuntasan penyebaran virus corona ini agar tidak semakin membesar jadi ini adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh DPR di negara-negara lain tetapi di Indonesia ini DPR kita membahas undang-undang Omnibuslo undang-undang cipta kerja ini yang disorot oleh Bivitri Susanti kenapa DPR tidak begitu peka melihat kondisi masyarakat apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini masyarakat membutuhkan percepatan penanganan penjagaan virus corona agar tidak menyebar kemana-mana dan penanganan ini harus dilakukan dengan cepat dengan seksama agar penyebaran tidak begitu pesat teman-teman jadi yang sembuh ini lebih banyak yang menyebaran lebih sedikit dan pemutusan mata rantai penyebaran virus corona ini yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi DPR kita malah membahas undang-undang Omnibuslo ini teman-teman saya bacakan dari detik ya ahli dibikin gemas parlemen dunia bahas corona DPR RI bahas Omnibuslo Omnibuslo itu adalah undang-undang cipta kerja kenapa yang dibahas undang-undang cipta kerja sementara masyarakat disana banyak yang menangis disana banyak dokter banyak perawat yang meninggal dunia ini yang dibahas bahwa undang-undang cipta kerja atau undang-undang Omnibuslo apa kaitannya tenaga kerja dengan virus corona ini ini yang disorot oleh BV3 Susanti kita lihat teman-teman parlemen di berbagai negara di dunia ramai-ramai membahas berbagai kebijakan memerangi pandemi corona adapun DPR RI malah sibuk membahas Omnibuslo rancangan undang-undang cipta kerja ini yang bikin gemes kata BV3 Susanti dalam sebuah seminar menurut BV3 teman-teman parlemen saat ini di berbagai dunia mencari solusi terkait corona seperti regulasi menggerakkan roda perekonomian stimulus dan sebagainya namun di Indonesia dimana DPR RI juga menjadi anggota forum parlemen dunia masih dimana sempit hanya menyoal pembagian hand sanitizer atau masker ini yang disorot oleh BV3 Susanti DPR di dunia ini membahas bagaimana mencegah penyebaran virus corona bagaimana melayani masyarakat agar masyarakat ini mendapatkan pelayanan terbaik dalam pengobatan virus corona ini ini DPR malah membahas rancangan undang-undang cipta kerja kemudian teman-teman kita lihat lagi DPR tiba-tiba membahas rancangan undang KUHP Omnibuslo dan sebagainya kita mendorong bersama-sama untuk di-stop pembahasannya terkait subtansi rancangan cipta kerja BV3 Raku rancangan itu bertujuan menyederhanakan undang-undang sebab meski hanya 170 pasal nyatanya ada 1028 halaman 1 pasal bisa beranak-pinak menjadi 10 pasal maunya memangkas tumpang tindih regulasi pusat daerah tapi menguatkan kekuasaan presiden demi kemudahan berusaha semua diberi fasilitas tapi mengabaikan lingkungan cetus BV3 yang juga panelis debat capres 2019 ini teman-teman yang disorot oleh BV3 Susanti terkait apa yang dilakukan oleh DPR membahas rancangan undang-undang KUHP membahas Omnibuslo undang-undang cipta kerja ini yang disorot harusnya DPR sekarang itu membahas bagaimana menyelesaikan penyebaran virus corona karena ini sudah menjadi pandemi ini adalah hal yang harus segera dituntaskan agar angkanya ini tidak semakin lama semakin besar karena hari ini sudah 4800 sekian dan besok apakah bisa menyentuh 5000 ini yang menjadi kekhawatiran kita bersama karena itu saya pikir apa yang disampaikan oleh BV3 Susanti ini ada benarnya menyorot kinerja anggota DPR yang hari ini membahas undang-undang cipta kerja membahas undang-undang KUHP kenapa tidak membahas solusi untuk penanganan virus corona ini ini sorotan dari BV3 Susanti nah teman-teman selain BV3 Susanti yang menyorot kinerja DPR ini juga ada ahli tata negara yang lain yang menyoal kinerja anggota DPR kita yaitu ahli tata negara akhir lambang P.W.R.Traman karena dia mengatakan tidak etis karena dibahas di tengah pandemi corona jadi membahas omnibus law kemudian undang-undang KUHP ini tidak etis di tengah pandemi virus corona karena itu ditulis oleh detik bahas rancangan undang-undang omnibus law di tengah corona DPR dinilai tidak etis ini yang disampaikan oleh ahli hukum tata negara akhir lambang P.W.R.Traman yang mengatakan bahwa situasi pandemi covid ini kok melanjutkan pembahasan rancangan undang itu sungguh tidak etis mencederai upaya maju hukum untuk lebih demokratis kata akhir lambang akhir lambang menyesalkan langkah DPR tersebut hal itu menunjukkan DPR lebih berpihak kepada pasar bukan kepada hak-hak kesehatan masyarakat atau ham itu teman-teman beberapa kritikan tajam dari ahli hukum tata negara tetapi dalam benak kita juga bertanya kenapa DPR ini mengebut undang-undang omnibus law sebenarnya undang-undang omnibus law ini untuk siapa apakah untuk masyarakat atau untuk pengusaha ini kadang yang menjadi pertanyaan publik karena saat ini masyarakat sedang gencar-gencarnya berjuang melawan covid-19 dan masyarakat ini himbawan dari pemerintah supaya di rumah saja artinya tidak ada aktivitas di luar jadi masyarakat mahasiswa tenaga kerja karyawan dan sebagainya tidak punya waktu untuk melakukan aksi demo untuk supaya membatalkan undang-undang omnibus law tidak ada waktu karena masyarakat rakyat karyawan buru dan sebagainya ini supaya di rumah saja karena khawatir penularan virus corona nah di tengah itu semua kenapa DPR membahas itu ada apa dibalik pembahasan undang-undang omnibus law jadi benar kata para pengamat tidak etis membahas undang-undang omnibus law di tengah pandemi virus corona itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini terkait perkembangan virus corona yang hari semakin hari jumlahnya semakin bertambah dan kita mendorong memberikan support kepada para dokter kepada perawat untuk tetap berjuang sampai titik darah penghabisan untuk membela masyarakat menolong masyarakat agar yang terpapar virus corona ini segera sembuh ini harapan dan dorongan kita kepada para dokter dan para perawat sebagai garda terdepan dalam melayani kepentingan masyarakat banyak dan terakhir teman-teman jangan lupa untuk like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati